Intro Kali ini saya bersama Menteri LHK Lingkungan Hidup dan Kehutanan Ibu Dr. Siti Nurbaya Saya kenal lama, dulu di DPD ya Bu ya Sekarang membantu Presiden Selama 4 tahun lebih Nah kali ini saya mau menggali lebih banyak Apa yang sudah dilakukan di dalam The Last Four Years Yang pertama saya mulai dulu pada waktu Ibu masuk ke kementerian ini Discover apa Kan ini kan dua kementerian yang digabungkan Lingkungan Hidup dan Kehutanan Yang dua yang kadang-kadang bertentangan Dan banyak orang pada waktu itu mengatakan Ini apa enggak susah digabungkan jadi satu Ibu mendiscover Apa saja ketika masuk ke sini Ya memang kementerian ini kan dua jadi satu kementerian Jadi waktu itu saya menggali dari semua pihak stakeholders Ada tujuh apa delapan tipologinya Mulai dari scientist, LSM, praktisi, pemerintah daerah Kemudian expert-expertnya itu yang konstitusional Ada expert yang teknis kehutanan Ada expert yang khusus lingkungan Jadi kita dengerin dulu semuanya selama tiga hari berturut-turut Itu mungkin saya mendengar lebih dari 600 orang kayaknya Selama tiga hari itu Karena satu hari itu dua ratusan kita dengerin Kemudian yang kita dapat kemudian adalah Pertama isus apa saja sebetulnya Yang kedua valuesnya Jadi waktu saya proses ini Penyatuan ini saya tanya Sebetulnya lingkungan Kementerian lingkungan dalam practical mattersnya itu Valusnya apa? Bahwa lingkungan adalah akar kehidupan Lingkungan adalah akar kehidupan Nah terus oke saya sekarang cek lagi Yang kehutanan Kehutanan itu dalam practical mattersnya Akhirnya melihat itu kehutanan itu apa Kehutanan itu adalah pohon kehidupan Jadi yaudah kalau gitu saya bilang Sudah di komplementer kan Malahan jadi sebuah nilai Mungkin dengan cara ini Kita akhirnya bisa ngebenahinnya secara keseluruhan Jadi akar pohon kehidupan ya Jadi kalau digabungkan Ya adalah kehidupan sebetulnya Mulai dari akarnya sampai dengan pohon Apa namanya Kehidupan sebetulnya Kehidupan jadinya Human's life tuh Ya Bukan nature's life Sebetulnya di dalam nature's itu Ada humannya juga Akhirnya juga keluar Pakai teori landscape ekologinya juga pro Human itu tinggal di nature gitu Naturenya rusak Dia bagian dari land forming factorsnya Terhadap land ekologinya gitu Terhadap landscape nya Oke Apalagi yang selain itu Ya pertama masuk memang orang bilang itu ada mafia hutan segala macem Mafia perizinannya sulit termasuk juga lingkungan rumit segala macem Jadi ada yang dari saya melihat lagi mendapatkan bahwa oh rupanya ada green issues Ada brown issues Yang green issues ini terkait dengan persoalan-persoalan kehutananya Yang brown issues itu terkait dengan persoalan-persoalan lingkungan seperti terutama misalnya pencemaran Pencemaran itu kan juga kalau kita lihat sekarang macam-macam juga Isinya mulai dari pencemaran udara, pencemaran air sampai ke bekas lahan tambang dan sebagainya Nah yang green issues itu lebih kepada persoalan alokasi Alokasi hutan sebagai sumber daya alam bagi kehidupan ekonomi Atau bagi kesejahteraan Kemudian juga soal konflik-konflik tenurial Konflik-konflik agraria, konflik pertanahan, konflik hutan Dan ini juga akhirnya terkait dengan perizinan Nah oleh karena itu pada bagian ini saya memang tidak mengambil posisi untuk memberantas mafianya Bukan Karena saya kan aslinya datang dari birokrasi Puluhan tahun saya di birokrasi Saya jadi birokrat itu sejak 79 Berarti sekarang sudah 40 tahun di birokrasi Itu saya melihat oh kalau soalnya perizinan Maka saya harus lihat dulu dari dalam Kebijakan mendasarnya apa dulu secara politik Kebijakan alokasinya seperti apa yang diorientasikan oleh politik Baru kita terus telusuri ke arah pembenahan di birokrasinya Nah dalam 4 tahun ini bagian-bagian seperti itu kita perbaiki Ibu penemukan nggak? Ya kalau politik itu lain Karena ibu nggak boleh punya visi-visi sendiri Visi-visi presiden Tapi pada waktu governance-nya ini Governance-nya itu memang pada waktu itu Did you discover ada masalah yang cukup serius Di dalam 2 kementerian ini? Ke justru Yang menjadi tantangan Justru di dalam kebaharuan Selama 4 tahun Dalam saya menangani kementerian ini Dia akhirnya lebih menonjolnya di governance Apa artinya? Artinya partisipatorinya lebih luas Jadi saya terus terang Saya mengajak outsider masuk ke dalam Oh oke Jadi saya punya penasehat senior menteri Orang-orang independen Kelas-kelas juga profesor juga Ada Prof Waryadi Ada Imam Prasojo Ada Agus Pambagio Ada kalau nggak salah 9 orang Termasuk Pasar Wonokusumaatmaja Jadi Jadi saya bilang Masuk deh Kita perbaiki dari dalam Jadi transparansinya ada Saya berpikir waktu itu Daripada Kebijakannya Salah dikoreksi publik Secara luas Lebih baik Pada saat Preparasi itu bersama-sama Itu yang pertama Yang kedua Saya juga Memberi akses Untuk LSM masuk Untuk berdiskusi Nah jadi Pada awal-awal Saya berinteraksi itu Ada kawan-kawan yang bilang Aku sudah 6 tahun Tidak pernah nginjek Halaman kantor ini Baru ini pertama Nah kira-kira begitu Prof Nah pada bagian-bagian itu Kami perbaiki Jadi saya Mengajak Oksaida Transparansi Nah Kemudian Saya mulai mengajak Karena saya lama di DPDRI kan Sebagai Sekretaris Jendera Jadi saya juga Mempelajari soal Konstitusionalitas Hak-hak masyarakat Dan sebagainya Saya mengajak Birokrasi di Sektor ini kan Sektor yang sangat teknis Sangat teknis Dia Silo juga Berpikirnya Perdirekturat Jendera Itu silo Nah saya Terus-terus Menerus Saya mengajak Bahwa di antara Yang kita kerjakan ini Urusan-urusan ini Ada hak-hak rakyat Yang harus kita selesaikan Kemudian Saya bilang lagi Oleh karena itu Persoalan konflik Persoalan-soalan yang dikeluhkan rakyat Itu yang kita harus Respons dengan baik Jadi saya Ngedorongnya Memang Dari Dari sistem Dari mekanisme Prof Dari dalam Kemudian Yang saya Cek lagi Ini Beberapa Regulasi Memang yang harus Diperbaiki Perizinan Misalnya Kalau ini sih Memang Bukan hanya Kementerian LHK Kalau perizinan Memang perintahnya Bapak Presiden Kalau di waktu Yang lalu itu Ada perizinan Yang sampai Dua tahun Atau satu tahun Begitu Sekarang semua Di ringkes-ringkes-ringkes Yang disini rata-rata Sudah tinggal 42 hari Atau 65 hari Tinggal Mau dikasih Atau enggak Kalau mau dikasih Harus cepat Kalau enggak Kalau enggak Kalau enggak Kalau enggak ada masalah Harusnya 42 hari Selesai Kalau ada masalah Saya bilang dipanggil Karena orang itu Berhak dia Untuk mengetahui Ada apa Sebetulnya Dan tentu saja Yang Paling Menonjol juga Soal penegakan hukum Jadi law enforcement Karena kalau perizinan Nah disini ada Beda paradigmanya Kalau yang Di waktu lalu Perizinan Diselesaikan Selembar kertas Ya sudah Kalau sekarang Kalau ada perizinan Berarti ada pengawasan Harus ada Disiplinnya Kira-kira seperti itu Ibu Apakah Ibu Mendiscover Pada waktu itu Betapa sulitnya Kerjasama Antar sektor Di tingkat nasional Kemudian kerjasama Dengan daerah Mereka punya Pemerintahan Daerah juga Yang seringkali Tumpang tindi Kemudian juga Domestik Regional Dan internasional Karena ada aturan-aturan Sendiri di luar Terus sama sini Aku Melihatnya Ada tiga Ini yang Biasanya dialami Oleh berbagai Kementerian Gimana Ibu Melihat ini Memang ada Yang paling serius Dari Koordinasi Antar sektoral Koordinasi Dengan daerah Dan koordinasi Dengan regional Internasional Yang mana Pada waktu itu Yang kelihatan Saya hari pertama Masuk Jadi ini Habis Pelantikan Keesokan harinya Saya masuk Bapak Presiden Sudah di lapangan Ada di Kabupaten Karo Di wilayah pengungsian Saya ditelepon Sore-sore Jam Dua jam Tiga Pak Presiden Bilang sama saya Ini Di pengungsian Orang Sudah hampir Dua tahun Tidak bisa Keluar Dari pengungsian Karena Tidak Punya Lahan Untuk Bertani Karena Kehutanan Tidak kasih Pak Presiden Bilang Saya Tidak mau Tau Pokoknya Besok Malah Besok Sudah ada Di meja saya Itu Perintahnya Terus Saya Langsung Cek Regulasinya Saya panggil Sekretaris Jendera Saya panggil Dirjen Waktu itu Tidak ada Direkturnya Saya panggil Ini Begini Begitu Enggak Saya bilang Sekarang Anda tahu kan Pengungsi Itu warga negara Dia punya hak Untuk hidup Sekarang Ambil Jalan Yang penting Tidak melanggar Undang-Undang Dasar Saya mau lihat Prosedurnya Dilihat sama saya Jadi bisa Pro Jadi artinya Apa Artinya Yang paling penting Itu sebetulnya Mengartikulasikannya Harusnya Dengan aturan yang ada Diartikulasikan Karena kalau misalnya Atur Yang paling penting Sebenarnya Tidak melanggar Undang-Undang Dan Di backup Oleh Undang-Undang Dasar Kalau Kebijakan Kalau kebijakan Di eksekutif Itu kan Dasarnya Bisa legal Bisa juga Karena Politikal Perintah Politis Bisa juga Karena Kebutuhan Praktis Ataupun Tradisi Yang sudah Berjalan Bisa juga Karena Scientific Backup Jadi Saya bilang Ini harus dipakai Ini harus dipakai Ini harus dipakai Jadi diartikulasikan Seperti itu Akhirnya Ya malamnya Selesailah Jadi Sebetulnya Secara umum Memang Suka terjadi Tabraan-tabraan Apalagi Lingkungan Dan Kehutanan Saya hampir Kalau dirapat-rapat Selalu Dibilang Ini Yang menghambat Ini LHK Tapi Terus Saya bilang Oke Saya lihat dulu Masalahnya apa Dan So far Pro Wermawan Sampai sekarang Sih Nggak ada kesulitan Nggak ada kesulitan Karena Saya melihat Yang penting Saya tahu Masalahnya apa Kita tahu Sama-sama Kita bentang Kita lihat Regulasinya Jadi Pada dasarnya Kalau dari Aspek Lingkungan Ataupun Pemanfaatan Pemanfaatan Lahan Yang paling penting Itu Sebetulnya Selain Ke Requirement Management Pasti Untuk Ekonominya Kemudian ada Requirement Untuk Cultivation Pasti Dan saya Minta Requirement Conservation Kalau dulu Selalu Susah Sekali Jalan Tidak Boleh Dibangun Karena Melewati Hutan Belantara Jadi Waktu Bapak Presiden Mengawali Program Infrastruktur Itu Dengan Saya Jalan Banyak Kita Pakai Helikopter Lihat Dari Udara Ini Jalan Dari Kalimantan Barat Ke Kalteng Putus Jalan Dari Kalimantan Selatan Ke Kalteng Putus Jadi Pak Presiden Bilang Bunur Bayan Lihat Ini Putus Ini Putus Ini Gara Gara Hutan Bisa Nggak Diberesin Kata Beliau Saya Beliau Bisa Pak Bisa Bisa Pak Yang Sumatera Utara Kan Beres Saya Beliau Begitu Terus Kenapa Dulu Nggak Bisa Beliau Tanya Kenapa Dulu Nggak Bisa Kenapa Sekarang Harus Bisa Ya Kita Kan Harus Fikirkan Pak Dia Bilang Undang Undangnya Dibaca Isinya Apa Kemudian Ya Sudah Diartikulasikan Saja Dan Itu Bisa Jadi Setelah Itu Berjalan Semua Infrastruktur Di Sumatera Ngelewatin Hutan Mungkin Seribu Sekian Hektare Di Kalimantan Kalau Terambat Karena Masalah Itu Infrastruktur Bisa Nggak Jalan Di Requirement Conservation Begini Misalnya Prof Misalnya Dia Tembus Zona Intinya Taman Nasional Itu Kan Yang Paling Nggak Boleh Maka Requirement Konservasinya Harus Dilakukan Misalnya Harus Kenapa Karena Kan Di Taman Nasional Zona Inti Itu Misalnya Ada Wilayah Jelajah Gajah Misalnya Atau Harimau Maka Harus Pake Underpass Atau Flyover Misalnya Kalau Ada Kekhawatiran Nanti Perambahan Apa-apa Maka Sebetulnya Di daerah-daerah Yang sensitif Akses Publiknya Besar Ya harus Dikasih Fans Pager Misalnya Jadi Saya Berunding Dengan Pak Menteri PU Hal-hal Seperti Itu Ya Jadi Kayaknya Lebih Besar Ano Ya Masalah Koordinasi Di Dalam Daripada Dengan Pihak Luar Kalau Pihak Luar Kita Bersatu Biasanya Antara sektor Untuk Keluar Kalau Di dalam Malah Kalau Internasional Prof Kita Mengambil Manfaat Saja Menurut Saya Paling Paling Tidak Buat Buat Saya Yang Saya Lihat Baik Dalam Koordinasi Internasional Kita Mendapatkan Pendekatan Contoh Contoh Referensi Pendekatan Yang Sistematis Jadi Metodi Scientific Sensing Itu kan Kuat Jadi Saya Bilang Sama Semua Jajaran Ini Kan Saya Mengemban Satu Direkturat Jenderal Yang Adalah Direkturat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim Jadi Hubungan Globalnya Intens Sekali Jadi Kita Ambil Langkah Langkah Pedomannya Sistematika Bekerjanya Tentu Saja Di Samping Kerjasama Luar Negrinya Dukungan Asistensinya Dan Lain Lain Ya